katanya Mas Feni dulu di ini ya di ejek tetangga gitu waktu pengen jadi anggota polisi saya terus diajak tetangga enggak punya uang kok daftaran polisi yang nanya uang dari mana terbawa teringat melihat bapak dan ibu perjuangan itu saat teringat saya saya dulu juga seperti itu Bu jadi Bapak saya kan sopir saya daftar poloan tetapi saya juga mengejek saya apa Ibu-Ibu rasakan setelah tahu defini lulus jika perlu apa bu coba saya terharu sekali Pak ya juga senang kalau acara ada anaknya berangkat tes dari ke Surabaya itu naik bisnya sangung apa enggak saya atau udah Bu saya kasih 50 buat pergi sama pulang satu hari satu hari saya nggak bisa tidur kalau sudah belum tahu pengumuman malam Pak sampai jam 11 yang ngebel sama ibu bapak udah Bu saya sudah lulus saya terus diajak tetangga enggak punya uang kok daftaran polisi yang nanya uang dari mana bisa diajak bagaimana itu anak hidup saya nggak mampu Pak dari dua RT itu saya nggak mampu sendiri rumahnya juga jelek sendiri Oh gina uang mana lagi wang mahal disitu dari tes di Malang itu enggak punya biaya kalau malam nanti tidur di masjid aja ya Dek ya Bu nggak apa-apa terbawa atau ingat melihat bapak dan ibu itu saat teringat bapak saya saya dulu juga seperti itu Bu jadi Bapak saya kan sopir Iya saya daftar poluan tetapi saya juga mengejek saya cuma saya berpikir gini justru saya nanya sopir saya harus fokus pada tujuan saya saya harus mengangkat diri aja Tuhan Tuhan saya dan ternyata yang namanya fokus belajar dan bekerja keras berlatih itu bisa mematahkan stigma yang ada di sana apa yang diomongkan orang di luar tidak selamanya benar kan Bu ya dari kita seperti ini pun bisa kalau ibu yang paling berat ketika Mas Feni ini mendaftar yang ibu rasakan apa Bu selain tekanan dari kiri itu nomor satu enggak punya uang terus terang enggak punya uang Alhamdulillah bontot Pak dari rumah sampai Semarang itu bontot saya itu bekal Bapak sama saya terus yang ibu tahu apakah di selama Mas Feni mendaftar itu apakah ada pungutan-pungutan atau membayar gitu Bu ada sama sekali berarti polda jati memang betul-betul menerapkan transparan itu ya Bu ya Hai kalau yang dirasakan Mas Feni sebagai selaku yang saat itu pendaftar ya dan yang melaksanakan tes apakah yang dilakukan polda jatin itu memang betul-betul free maksudnya betul-betul murni gitu Mas dari pengalaman saya tahun 2018 itu saya termasuk merasakan pelayanan polo itu bagus karena seperti saya yang berasal dari anak desa anak kurang mampu saya jadi merasa punya kesempatan yang sama untuk meraih menjadi taruna itu tadi jadi saya tidak merasa minder karena nilai saya di pampang waktu itu ditunjukkan langsung jadi misalkan pagi itu tes jadi setiap kali tes ya hasilnya langsung diumumkan di pampang bisa dilihat seluruh peserta gitu ya sampai hari ini masih saya simpan buku catatan saya poin mungkin dulu nilai pesi dapat berapa nilai jasmani dapat berapa itu masih ada di rumah jadi temen-temannya saingannya itu dapat berapa-berapa nilainya disimpan semua ya Mas ya jadi setidaknya saya sendiri punya motivasi untuk menghitung kira-kira saya masih mampu untuk maju lagi apa enggak gitu selain itu Mas yang tes terberatnya apa yang di waktu Mas Feni melaksanakan tes itu seleksi itu menurut saya tes paling berat memang psikologi karena di lain sisi itu harus banyak mengendalikan emosional juga harus bekerja di bawah tekanan karena memang mungkin sistem tesnya didesain seperti itu tapi Alhamdulillah juga manajemen stress lah ya manajemen stress Alhamdulillah masih bisa melewati dan juga masih mendapat nilai yang termasuk baik di tahun tersebut ada enggak mas teman-teman tuh yang selentingan-selentingan ini kamu nanti enggak akan lulus loh kalau kamu tidak membayar sekian gitu Oh ya sedikit banyak mungkin ada di link apa teman-teman waktu tes itu ada yang ada yang sedikit mematahkan optimis ya matahkan optimis mungkin dia merasa sudah siap dengan persiapan dia di belakang atau apa saya enggak tahu juga tapi dari lagatnya dia membanggangkan sesuatu gitu Iya saya cuma berharap semoga di doanya orang tua itu membuka jalan karena saya yang bekerja dengan tangan dan kaki saya kalau doanya mengizinkan insya Allah bawah jalannya terbuka masa kecilnya Mas Feni itu seperti apa Mas Feni itu juga ikut bantu berarti ikut membantu itu waktu jualan tahu ya Bu ya Pak itu Mas Feni juga pakai sepeda gitu sepeda waktu itu sudah ada sepeda motor Oh jualan pakai sepeda motor tapi saya keliling nggak keliling waktu itu kan Ibu menetap di pasar jadi Mas Feni bantunya di pasar ya bantunya di pasar cuti liburan tanggal 21 pulang sampai rumah besok ibunya mau ke pasar mau diantar kakaknya itu enggak usah Mas tak terlalu waktu sudah menjadi seorang tarunan iya kemarin membantu di pasar juga sempat enggak malu sama calon komandan menurut saya sama teman-teman karena saya juga suka karena dulu waktu belum jadi di Taruna kan kiri-kanan saya juga sering bercanda dengan saya di pasar itu pas saya diterima mereka juga turut bangga jadi waktu saya kedatangi mereka-mereka lebih senang lagi menurut saya lebih bangga ya ya karena yang biasanya bercanda sama-sama terus sudah bisa nembus akol dan ini memang di polda Jawa Timur itu eh yang diterapkan dalam rekrutmen itu betah itu seperti apa sih ini Mbak Riana termasuk Bapak sama Ibu selamat untuk Feni ya Insya Allah berarti tadi sampaikan Mbak Riana Juli sudah menjadi seorang pilihan amin selamat ya Bapak Ibu di polda Jawa Timur Mbak pimpinan kami Bapak Kapolda Bapak Karo SDM itu selalu menyiapkan rekrutmen 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 sepertinya tiga kali belum sampaikan untuk betul-betul hati-hati karena disinilah tadi enggak untuk pemungkinan defini menyampaikan bahwa ada yang menjanjikan bisa meluruskan dan sebagainya dengan yang jelas dia membayar sesuatu tapi Mbak bisa dilihat sama Bapak sama Ibu krim umpoda Jawa Tim itu sudah banyak diamankan calok-calok yang begitu Pak ya calok-calok yang bermain di belakang menembak di atas kuda mampu meluruskan yang jelas-jelas mereka tidak ada kaitannya dengan kami yang di SDM ini dan sekarang sedang proses pidana karena apa seperti tadi TV ini nyampaikan salah satu itu nilai terpapang ada salah satu prinsip yaitu bersih transparan petah bersih nah bersihnya tadi ibaratnya bersih dari mulai kami panitia Bapak Ibu dari keluarga tidak ada ibarat kita ada kakek disana bener-bener kita bersih tidak ada transaksi dan sebagainya itu bersihnya tapi mbak transparan tadi sampaikan nilainya di pampang kan disitu pun pengawasan setra barang baik internal eksternal pun ada jadi dari orang lain pun bisa mengawasi yang dilakukan pasti melihat nilai di pampangan dan itu satu hari tes pagi tes sore bahkan semangat malam pun akan hasilnya ada saat itu tidak bisa kita tunggu besok kembali jadi kalau misalkan dalam satu hari itu yang dites misalkan 10.000 Pak iya selesainya itu kan berarti sampai malam gitu saat itu juga langsung ditampilkan serta bisa memantau langsung nilainya berapa dan itu hasil nilai mereka sendiri hasil saya berapa nanti di foto pastikan dicatat dan pada saat pada saat nanti sidang pada saat pengumuman dicocokkan kembali oh nilai saya sama atau tidak dengan yang kemarin waktu ditambahkan temennya kanan-kiri mbak itu kita sampaikan dicatat temennya siapa tuh ada berubah dasarnya betul nggak benar selain itu Mas Feni kalau dari Mas Feni sendiri hal yang paling mengesankan dari penyelenggaraan rekrutmen yang dilakukan oleh Pol Dajatim itu selain yang tadi disebutkan nilainya di pampang apa lagi Mas ada lagi menurut saya sistem pengaturan taruna calon taruna yang waktu itu mendaftar kita sangat diperhatikan baik itu kesehatan baik itu juga kelayakan tempat pelaksanaan tes jadi kesehatan maksudnya gimana ya jadi kami disediakan dokter jadi misalkan sewaktu pelaksanaan tes ternyata mungkin dia kelelahan atau drop sampai pingsan ya mungkin bisa jadi sampai separah itu Pol Dajatim waktu itu saya lihat ada dokes kalau nggak salah sudah standby jadi misalkan ada meskipun dia belum diterima dia masih orang umum masih calon dia sudah diperhatikan untuk kesehatan dan juga bisa seperti itu Pak ini salah satu tadi petak tadi yang terlalu humanis kita memperlakukan mereka juga sebagai humanis contohnya mereka pelayanan yang baik nanti mereka contoh pengumuman saja nggak berdiri duduk di kursi betul kita pelawar mereka tetap benar-benar prinsip petak tadi kita terangkan kesehatan kita siapkan tes TKC dokes ambulan ada semuanya jadi tindakannya cepat penanganan cepat jangan sampai ada hal-hal yang sampai berlukan mereka ini sistem apa prinsip salah satu yang yang terlalu humanis tadi kita terangkan betul selain tentang kesehatan tadi itu kemudian tempat yang layak apalagi Mas yang disediakan sama panitia rekrutmen di Pol Dajatim itu yang sangat mengesankan untuk Mas Fen terutama dari panitia kami kami kan belum mengenal dunia kepolisian saat itu masih masih anak-anak yang baru lulus SMA kami selain diperhatikan secara kesehatan kami juga sering diberikan arahan-arahan dan motivasi jadi bukan hanya sekedar kami sebagai peserta penerimaan ini datang kerjakan kemudian pulang tidak tapi kita selalu dimotivasi untuk bagaimana sebagai generasi muda ini meskipun suatu saat mungkin tidak diterima di Polri dia tetap harus menjadi orang yang berguna tidak kemudian dia malah menjadi seorang yang berpikir bahkan berbuat honor di masyarakat sehingga malah merusak masa depan dia sendiri jadi menurut saya selain dari sisi fisik yang dari kesehatan dari diperhatikan kita juga sering diberikan motivasi secara psikis juga diperhatikan ya jadi kalau misalkan kalian kemungkinan di sini tidak lulus nanti kedepan bisa mendaftar di lain ya dan salah satunya mungkin ini mungkin kan dikasih opsi ya mungkin ada beberapa calon Taruna yang berpikiran singkat kalau dia tidak lulus dia udah putus asa sekian tapi dengan menurut saya interaksi dengan para panitia kemudian juga mungkin dalam situ dalam kelas besar diarahkan secara bersama-sama itu membantu mereka menata kembali kalau misalkan suatu saat dia tidak diterima dan bagi mereka yang diterima juga yang maksudnya masih berlanjut mengikut tes berikutnya mereka juga selalu dikondisikan untuk tetap fokus bukan menjadi seorang yang jumawa atau terlalu bangga gitu ya karena kan tahap bertahapnya masih panjang dan seperti itu sehingga mungkin dalam masa saya pendidikan saat ini juga itu masih terkesan mengingatkan saya untuk setiap melangkah lebih berhati-hati lagi karena bertambah hari mendekati pelantikan pasti tantangannya maksudnya semakin besar dan harus semakin hati-hati ini memang secara psikis ini juga termasuk salah satu dari yang penerapan humanis tadi kemarin sekali terus Mbak mereka ini ya sekali lagi Bapak Ibu Mariana sama DP ini rangkaian kegiatan seleksi yang kalian ikutin luar biasa padat betul kadang-kadang Mbak dalam melaksanakan tadi ada yang mengalami drop mental ada sedikit stress itulah itulah panitia kami dari Biro Sdmpolda Jawa Timur itu selalu mengangkat motivasi mereka dan untuk pemungkinan mereka minggu pun melaksanakan tes memang jadwalnya itu hari minggu tapi tetap kita ingatkan maaf yang muslim untuk tetap sholat jangan lupa bahkan kadang-kadang sholat berjamaah bareng jadi juga disediakan tempat-tempat ibadah juga Bapak ya termasuk yang mematkan muslim pun tetap disiapkan dari nanti ada pendeta yang datang dan sebagainya jadi itu pun untuk apa untuk tetap jasmani disiapkan tapi rohaninya pun tetap ya kita perhatikan juga termasuk motivasi mereka mereka Mbak motivasi mereka kita selalu angkat kalian gagal saatnya bukan gagal ibarannya gagal terus semuanya selesai oh tidak jangan berarti apa yang kurang apa yang perlu yang yang dipersiapkan digagal kalian tuh dipersiapkan kita beri motivasi bahkan kalau perlu ayo laksana pelatihan dan mana dan pelatihan dimana kepada siapa kita arahkan supaya benar-benar dia mempersiapkan kembali tahun anak sisi human sini ya Mbak yang betul-betul juga dapat mengangkat secara psikis kekuatan optimisme dari misalkan salah satunya Mas Feni dan itu dampaknya luar biasa Mas Feni adakah misalkan begini teman-teman yang kemarin itu mungkin barengannya Mas Feni kan ada yang tidak lulus atau mereka mereka mungkin sudah patah ya patah semangat gitu kan adakah ajakan untuk mereka supaya bisa bangkit lagi Mas menjadi polisi lagi seperti apa menurut saya kalau misalkan memang cita-cita yang ingin ke Polri dan secara usia administrasi masih bisa silahkan dicoba lagi karena namanya kesempatan tidak pernah tahu yang pertama apa yang kedua yang menjadi rezeki bagi dia tapi misalkan secara administrasi rekan-rekan saya yang di luar sudah tidak bisa lagi untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri silahkan berkarya di profesi masing-masing karena negara ini tidak dibangun hanya dari polisi tapi dari masyarakat juga memiliki andil yang penting untuk menjaga dan selalu memajukan negara ini jadi poinnya adalah ayo yang masih bisa mendaftar ayo mendaftar karena seleksi di Mabul Gajah jatim itu betul-betul menerapkan prinsip betah ya Pak ya baik luar biasa Mas Feni terima kasih untuk bincang-bincang hari ini tetap semangat ya Bu ya tempat semangat Bapak Alhamdulillah ternyata dari mengayuh becak bisa mengantarkan Mas Feni dari ibu dari jualan tahu bisa mengantarkan Mas Feni menjadi seorang Taruna Apol ini luar biasa apalagi seorang Taruna mewakili jombang ya kebanggaan Kabupaten dan jombangnya luar biasa